Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel DPI Rawan Nah hari ini saya iseng-iseng ngecek respon frekuensi kalau speaker ini ini kan ada totalnya 3 buah speaker 2 buah sub dan 1 buah full rank atau mid-high nah ini adalah mini scoop ini awalnya ini tidak saya rencanakan untuk mengetahui perbedaan 2 susunan ini saya tadinya mau ngelihat respon frekuensi kalau 2 box main 8 ohm atau 2 box 4 ohm itu gimana ternyata hasilnya sama tapi saya malah menemukan sesuatu yang baru dari apa yang saya lakukan hari ini mungkin bagi teman-teman di sana ini bukan sesuatu yang baru ya saya aja mungkin baru tahu ini beda loh suaranya kalau misalnya subnya dijajarkan 2 seperti ini dengan kalau misalnya ditumpuk misalnya sub 1 di bawah sub 2 di atas kemudian topnya di atas ada pengaruh di respon frekuensi subwoofernya yuk langsung aja kita lihat ke hasil pengukurannya karena sudah saya capture semuanya tadi kita tinggal lihat hasil pengukuran di smart light yuk oke sebelum kita lihat hasil pengukurannya ini adalah konfigurasi kedua ya konfigurasi pertama tadi sub ini saya tumpuk ke atas jadi ini di bawah yang ini tadi sebelah atas kemudian baru di atasnya asli G153 Pro dan ini sudah konfigurasi kedua yang mana subnya saya jajar kiri dan kanan gini baru atasnya langsung asli yang mid-hike nya untuk kasih pengukurannya mari kita lihat ya kita lihat dulu dari yang waktu jadi tumpuk ini adalah sub yang di atas sub sebelah atas respon frekuensi seperti ini dan sub sebelah bawahnya seperti ini lebih lebar respon frekuensi sub bawahnya ada penambahan respon frekuensi ke atas dan juga ada penambahan SPL disini menurut saya mungkin sekitar 1,5 db disini lumayan banget nah kemudian apabila dinyalakan dua-duanya dalam posisi ditumpuk ini adalah hasil pengukurannya jelas terjadi summing yang cukup signifikan nah setelah dijajarkan ke kiri dan ke kanan hasilnya adalah pertama yang kiri seperti ini kemudian ini adalah yang sebelah kanan mirip-mirip walaupun ada selisih disini mungkin ini adalah miss sedikit penempatan mikrofonnya atau mungkin ya desain block rakitannya yang tidak akurat antara dua block itu dan kemudian ini kalau di summing peningkatannya sangat jelas sekali nah apabila kita bandingkan dengan yang ditumpuk yang ditumpuk ini misalnya kita bandingkan kalau misalnya sama-sama dinyalakan dua-duanya terjadi perbedaan ya lebih kencang kalau digandingkan kiri dan kanan daripada ditumpuk atas dan bawah kita lihat selisihnya kita ambil di frekuensi 100 Hz untuk yang kiri kanan itu 8,51 ya kalau misalnya yang atas bawah dia ada 7,01 jadi selisihnya 1,5 db 1,5 db cukup walaupun tidak begitu segini tapi cukup ada pengaruhnya karena kalau biasanya kita cari yang batas yang kerasa bedanya itu kalau minimal 3 db tapi 1,5 db juga cukup berpengaruh ya inilah susunan yang pertama tadi yang saya bilang ini tadi saya minta bantu sama keluarga disini untuk disusunkan ulang seperti yang pertama jadi respon frekuensi sub yang bawah dengan yang atas ini beda yang bawahnya lebih kencang respon frekuensinya di bagian atasnya sedangkan yang atas ini agak lebih pelan dibandingkan dengan yang di bawah nah berbeda dengan yang kedua tadi kalau yang atas ini ditaruh di bawah digandeng seperti itu respon frekuensinya akan mirip-mirip dan SPL nya kalau dua-duanya dinyalakan ada selisih 1,5 db dengan susunan seperti ini jadi terkenal teman-teman menilainya mana yang lebih bagus apabila teman-teman pengen yang lebih kencang pasti ditaruh di gandeng kalau memang mencari yang ringkas ya mungkin ya susunan seperti ini susunan seperti ini kalau dari susunan suka yang ini ya suka yang ini karena twitternya berada di posisi di atas kepala jadi kalau misalnya dia nembak ke jauh itu lebih enak lah gitu daripada kalau misalnya tadi ditaruh di samping terus asalnya di sini itu agak masih apa ya sejajar dengan telinga itu untuk twitternya takutnya kalau deket-deket make gampang feedback segala macam ataupun terlalu kasar jadi ya ada kurang dan lebihnya sih setiap susunan selamat menikmati 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 jadi saya juga tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih bagus kalau misalnya teman-teman merasa sudah nyaman dengan susunan speaker yang ditumpuk ke atas kemudian ditaruh middlenya di atas itu gak apa-apa saya pun baru ketemu sekarang dan belum begitu memperhatikan lagi kalau misalnya itu dipakai untuk agak lama itu mungkin baru kelihatan enaknya yang mana tapi kalau misalnya kita lihat kencengnya kenceng kalau dijajarkan seperti ini daripada ditumpuk ke atas itu hasil pengukuran ya bukan saya mengklaim tapi hasil pengukuran ini seperti itu karena yang di sebelah atas speaker atas tadi SPL nya agak kurang dibanding yang di bawah saya pertama kira itu adalah speaker nya yang mungkin kurang bagus mungkin dua box ini berbeda kualitas speaker yang namanya isinya KW ya P300KW tapi ternyata setelah dijajarkan hasilnya kurang lebih jadinya yang asal nanti di atas dia SPL nya agak kurang setelah ditaruh di bawah SPL nya nambah SPL nya nambah juga frekuensi ke atasnya agak sedikit melebar seperti itu jadi yang mana yang bagus itu kembali kepada keputusan teman-teman lagi pokoknya hari ini saya menemukan bahwa kalau ditumpuk ke atas dengan dijajarkan di bawah lebih kenceng yang dijajarkan dua di bawah SPL nya demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih